Hai Oke kalau saya tapi udah kayak gini biasanya mau ngapain ya ya mau mau ngapain lagi kalau enggak unboxing hai 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 Halo netizen yang buniman sampai datang lagi di channel Cherry ID dengan gua art sebagai was kalian kali ini dan di video kali ini gua akan ngelakuin unboxing lagi ya jadi ya sudah setelah lama gua nggak ngelakuin unboxing dan kali ini gua dapat kesempatan buat unboxing lagi gitu dan ya sekarang gua udah kedapatan sebuah barang yang ya gue juga nggak tahu isinya apa ya jadi ini deh barangnya dan nggak fokus Oke jadi gua akan mencoba unboxing apa sih barang ini gitu apa yang ada di dalam barang ini gitu dan ya Oke kita coba unboxing dulu tapi gue mau ngambil ini dulu apa katernya ya Oke ini dia katernya sudah ada ya jadi langsung aja kita buka ya bukanya harus estetik-estetik ya dan ya bagi kalian baru ditemui channel ini gua mau memperkenalkan dulu ini adalah channel Cherry ID dimana di channel ini biasanya membahas tentang dunia teknologi kegiatan produk produktivitas sehari-hari dan masih banyak konten menarik lainnya so bagi kalian yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe di bawah dan juga klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik kayak gini ya dan ya langsung aja ini udah gua kebuka ya jadi gua lanjutin lagi dan ya kita bukanya gini aja kita nggak boleh ngerusak isinya ya dan ya suara gua sini kelihatan kayak kecil gitu loh dan ya 123 waduh nempel Wow apa ini aluminium USB 3.0 4 port hub ya ini adalah USB hub teman-teman anjay dari brand oriko ya yang gua tahu sih brand oriko ini emang udah mantep banget kalau dibikin USB hub USB hub gini ya dan ini adalah mereknya oriko M3 H4 dan ya ini ini bentuknya nih woi ada warna pink cuy apakah gua dapet warna pink nggak tahu deh dan ya langsung kita buka bukanya digeser gini ya eh nggak bisa Oh Oh ini ada warnanya guys silver bukan warna pink ternyata temen-temen dan ya kita buka seh ya anjay ini ini ya ini doang belakangnya kayak kayak kot kayak apa sih isi-isi tulisan Cina gitu gua nggak tahu ada barcode nya yang tampilan depannya nggak ada lagi tuh bolong dan ya ini akan gua taruh di tempat lain dan ini juga dan kita akan fokus ke sini di sini ya ini bentuknya cuma segini teman-teman nih nggak terlalu besar ya dan ya langsung aja kita buka tanpa berlama-lama ya kita buka bukanya gini kartunya dan ya kita langsung mendapati sebuah USB hubnya teman-teman mantep nggak sih Oke jadi ini dia USB hubnya kita dapat satu USB hub yang total slotnya ada empat ya Anjay keren banget cuy gila sih keren-keren dan ya gua akan coba singkirkan dulu dan ini gua akan singkirkan dulu bentar kita akan lihat kotaknya kita buka kotaknya di sini terdapat satu kabelnya yang sekitar ukuran panjangnya sekitar 100 cm kali ya atau berapa ya ntarlah kita akan coba lihat dan di sini ada buku manualnya gitu tapi kayaknya nggak terlalu penting sih ya tapi nggak papa ada nggak papa dan di sini ada apa ini ya Oh di sini tulisannya tanda terima kasih sudah membeli USB hub ini gitu kayak ya you know lah kayak ucapan terima kasih gitu dan ya kita langsung fokus ke USB hubnya aja ya jadi ini USB hubnya nih kok kamera gua tadi nggak fokus-fokus ya dan ya kita akan coba buka kabelnya berapa sih panjangnya itu ya sekiranya gua kira-kirain dulu gitu Oh ini kita dapat ininya nih kabelnya sih keren ya warna putih gitu kayak kesannya bagus aja gitu dan ya setelah gua lihat lihat panjangnya ini sekitar satu meteran ya 100 cm bener berarti dan ya uniknya adalah port ini adalah menggunakan USB to USB gitu jadi yang USB mal ke female eh bukan ke female ke mal juga gitu jadi colokan ini nggak USB mal ke female ya jadi kayak gini coloknya tuh jadi disini ada colokannya gitu loh keren nggak sih anjay dan biasanya USB hub ini ditaruhnya di deket monitor atau enggak di bawah monitor gitu jadi kesannya dapat gitu dan ya bagi kalian yang nggak tahu USB hub itu adalah barang yang apa colokan yang digunakan buat menghubungkan ke komputer kita gitu jadi kalau misalnya komputer kalian yang jaraknya jauh gitu dari monitor dari jangkauan kalian kalian pakai USB ini buat mempermudah kalian untuk konektivitas gitu kayak misalnya kalian ngecolok flashdisk harddisk keyboard mouse jadi kita pakai USB hub ini aja gitu dan ya harganya ya pasti ini yang kalian tunggu-tunggu dan ya harganya di online shop khususnya Tokopedia ya gua beli di Tokopedia dengan harga 200 ribuan ya jadi ini cukup worth it menurut gua karena ya ini semuanya 3.0 kalau misalnya yang 100 ribuan kebawah tuh yang 200 ribuan kebawah biasanya ada yang 3.0 cuman 3.0 cuman satu gitu jadi kalau ini semuanya 3.0 dan ya build qualitynya ini mantep sih gua megam pertama kali aja kesannya kayak udah wah keren tapi bawahnya masih plastik dan disini kayak ada rubbernya gitu biar kayak nggak nggak kegeser-geser gitu tuh kayak nggak kegeser-geser tuh udah gua dorong tuh jadi kayak kesannya lebih kokoh dan compact gitu ya dan yang gua suka sih bagian ininya ya kalau kalian denger sih enak banget gitu di sini juga ada branding logonya ya ada logo orikonya sendiri dan ya di sini gua nggak tahu ada bintik apaan sih ini gua juga nggak ngerti mungkin indikator kalau misalnya dia nyala gitu ya kecolok atau apa ya wah ngeblur nah ya jadi seperti itu dan ya langsungnya coba kita colok ke komputer kita ya dan ya ternyata benar indikatornya nyala tuh wah mantep ceh gila dan ya apalagi yang pengen gue mentionnya ya sekarang gua akan mencoba untuk menggunakan USB HP ini untuk segala eh segala ya ya jadi gua akan menggunakan USB HP ini untuk coba transfer file kali ya apakah ini mempengaruhi transfer file ya karena saya tahu gua USB HP itu mempengaruhi kalau USB HP yang bagus itu juga mempengaruhi kecepatan lu transfer datanya gitu transfer file gitu jadi ya akan gua coba ya jadi disini gua udah punya satu flash disk dan gua akan mencoba transfer file ke pakai USB HP ini bagaimana apakah tetap sama aja atau ada perubahannya gua nggak tahu dan coloknya begini tuh keren sih selamat menikmati selamat menikmati